Setelah viral di media sosial, kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa siswi SMP Negeri 1 Makassar, pihak sekolah mengambil langkah dengan mempertemukan keluarga korban dan juga terduga pelaku pengeroyokan. Selain pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga tak ketinggalan mencoba memediasi keluarga korban dan juga pelaku. Sejauh ini, ada empat siswi SMP Negeri 1 yang melakukan penganiayaan atas rekannya sendiri sesama kelas 9. Motif penganiayaan karena adanya kesalahpahaman hingga ejekan. Kita sekarang untuk lakukan mediasi. Kita mediasi orang tua, tadi saya komunikasi dengan keluarga mereka, utama di rumah sakit. Saya komunikasi langsung dan insya Allah malam ini juga via polisi sudah memanggil juga wali kelas bagaimana memediasi. Ini kita cari jalan yang terbaik.